bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat jumpa lagi bersama hendra blog channel seperti biasa hendra blog channel di setiap harinya selalu berbagi informasi terkait berita informasi perkembangan pembangunan proyek tuba cemis seksi 2 dan area lalu yuntas jalan sukabumi bogor dan sekitarnya di seluruh jawa barat hari ini hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan hendra blog channel sekarang berada di area kampung manggis di area proyek tuba cemis seksi 2 jembatan lembah manggis mungkin di video kali ini tidak akan menampilkan aktivitas para pekerja proyek tuba cemis seksi 2 karena hari ini masih pagi para sahabat ini sekitaran jam 7 pagi ya para sahabat namun seperti yang kita lihat ada beberapa para pekerja yang rajin banget ya sudah hadir di area jembatan proyek tuba cemis seksi 2 jembatan lembah manggis seperti yang kita lihat ya di depan sedang melakukan sedang melakukan pekerjaannya dan saya disini cuma bisa mendoakan para pekerjanya semoga diberikan kesehatan selalu dan diberi kekuatan ketika dalam kepanasan ataupun dalam kedinginan ya para sahabat baiklah para sahabat kita akan melihat di area yang lainnya nah kita akan melihat area jembatan lembah manggis di pagi hari ini di hari Senin tanggal 16 Januari 2023 bahwa pembangunan di proyek tuba cemis seksi 2 jembatan lembah manggis ini masih dilakukan terus ya pengerjaannya pokoknya kalau sudah siang di area sini pasti banyak pekerjaan ya para sahabat tentunya dari pengerjaan pembatas tengah maupun perangkaian-perangkaian pembatas dan lainnya ya para sahabat pokoknya para pekerja di area proyek tuba cemis seksi 2 jembatan lembah manggis ini dari pagi menjelang siang sampai menjelang sore tentunya dari jam 5 ataupun setelah 6 dan jam 6 pun masih ada di area sini ya para sahabat baik sahabat mungkin informasi kali ini untuk di area kampung manggis tentunya di proyek tuba cemis seksi 2 jembatan lembah manggis dicukupkan dulu sampai disini dan akan dilanjutkan ke area jalan nasional sukabumi bogor baik sahabat ikutin terus hendral blog channel baik sahabatku semuanya hendral blog channel sudah berada di area jalan nasional sukabumi bogor di hari Senin tanggal 16 Januari 2023 seperti inilah situasi kondisinya di area jalan tersebut dan alhamdulillah terkait situasi dan kondisinya selalu ramai dan lancar tentunya ini masih area kawasan Cigombong ya para sahabat dan yang kedepan itu ke arah sukabumi Cicurub mungkin ini pemantauan secara singkat saja ya para sahabat dan mudah-mudahan di channelnya hendral blog channel gak akan lama lagi bisa melihat pantauan lewat udara tentunya ke area pemantauan jalan nasional sukabumi maupun bogor ataupun di tempat yang lainnya nah untuk arah yang ini ini arah yang ke bogor Ciawi oke sahabat untuk informasi di area jalan nasional sukabumi Cicurub apapun bogor Ciawi ini dicukupkan dulu sampai disini dan hendral kogijin pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.